Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Yang kami hormati Bapak Rozain Bahrinur Yang kami hormati Bapak Sabri Kasyid Yang kami hormati Bapak Riza Perdana Kusuma Perkenalkan kami dari Honify Hot Borneo Dengan saya sendiri Walid Akbar Dan akan ditemani oleh Mbak Dwi Nurlita Al-Frilia Dan juga Mas Harlan Setiadi Akan menyampaikan bisnis proposal tentang Honify Hot Borneo Seperti telah kita lihat pada video di awal Bahwa pada akhir tahun 2020 Aparat telah menangkap pengedar dan pembuat Produsen Madu Palsu Dimana masyarakat Indonesia sudah berharap Dengan membeli madu agar sehat Namun ternyata madu yang dibeli adalah tidak asli Nah disini menjadi salah satu penyebab utama Kenapa bisnis madu di Indonesia kurang menarik Yang pertama adalah karena keraguan konsumen Akan keaslian madu Yang kedua dengan belum optimalnya produksi madu dalam negeri Dengan demand madu saat ini sekitar 15.000 ton per tahun Kebanyakan madu itu dipenuhi oleh impor sekitar 10.000 per tahun Dan problem ketiga yang kami lihat disini adalah Ada belum tingginya kesadaran ataupun pemahaman masyarakat tentang benefit madu Sehingga masih rendahnya konsumsi madu di Indonesia yang berkisar antara 10-15 gram per kapita per tahun Jika kita bandingkan dengan Jepang, Swiss, dan Inggris Bahkan mencapai 1.600 gram kapita per tahun Solusi yang kami tawarkan untuk mengadres problem Yang pertama adalah kami akan mendevelop produk tracking madu melalui web Sehingga masyarakat bisa yakin bahwa madu yang dibelinya adalah asli Sehingga mereka bisa dengan tenang spend money untuk kesehatan mereka masing-masing Yang kedua dengan memproduksi pemadu dalam negeri Menggunakan brand Honeyfile Health Borneo dengan beberapa variasi honey-based product Yang ketiga adalah dengan kita akan meningkatkan pemahaman terhadap Benefit madu untuk masyarakat Indonesia melalui knowledge sharing Baik melalui web workshop maupun melalui community development Yang disini kami sebut mompreneurship Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan video dan oleh mas Harlan Apakah suaranya terdengar? Belum Belum, belum terdengar Ada kesalahan teknis dari suaranya mungkin saya jelaskan saja Berikut produk kami Ada sender candle sebelumnya adalah senders Dan ada juga produk alami madu itu sendiri Kita lakukan di sini adalah Seeking produk melalui tablet atau melalui handphone Di mana kita mengetahui Siapa Mengetahui jenis apa lebah yang disupply ke kita Kemudian The artist sendiri itu farmer atau peternak mana madu itu berasal Dan Di mana saja sih retailer Baik offline atau Untuk offline retailer Yang Dekat dengan lokasi kita Sekian Yang gini akan disampaikan oleh mas Harlan Ya terima kasih Mas Walid dan Mbak Lita Jadi seperti sudah dijelaskan oleh mas Walid dan Mbak Lita tadi Pak Jadi Value proposition kita di sini adalah madu alami Indonesia Untuk kesehatan Sehingga yang benar-benar kami tekankan adalah originalitas dari madu kami Lalu bagaimana kami menggaranti juga keoriginalitasan dari madu kami itu Kedua adalah tadi solusi yang di provide oleh mas Walid Yaitu penggunaan kode produk untuk tracking dari petani sampai konsumen Yang bisa dicek melalui web atau app Lalu yang ketiga adalah kita juga akan melakukan pemberdayaan masyarakat Indonesia Dengan beberapa partnership yang akan kita buat ke depannya Lalu berikutnya advantage dari produk kami adalah seperti yang kami sampaikan sebelumnya Bahwa untuk menjamin originalitas produk kami Kami memprovide sebuah sistem produk tracking Yaitu farm to table ya Jadi seperti tadi sudah dijelaskan Mbak Atita Bahwa nanti kita bisa menge-track dari petani mana madu ini berasal Dan jenis madu apa yang dihasilkan Dan lebah apa yang menghasilkan madu ini Lalu option dari produk kami nanti akan bervariasi Dari tahun ke tahun nanti kami akan launching produk-produk baru Lalu yang ketiga adalah building close relationship dengan channel dan customer kami Dimana disini juga kami dalam rangka untuk membangun barrier to entry ya Dari kompetitor kami Lalu secara singkat Izin untuk menjelaskan secara singkat bisnis proses kami Tadi yang pada video kami sebut sebagai the artist The artist itu adalah farmer, UMKM, dan mompreneur Dimana dari sisi supplier ini Ini yang akan kami build partnership ya Jadi partnership benefit yang kami tawarkan nanti adalah starter kit Dimana disitu nanti kami akan memberikan box Stoop ya kalau istilah di farming honey itu berupa stoop User manual, lalu bibit lebahnya, terus pengetahuan tentang bifarming Dan kepastian bahwa produk-produk yang mereka produksi nanti Memang akan di-offtake oleh Honeify Lalu di Honeify sendiri kami juga nanti akan men-develop system Sistem untuk partnership monitoring Nanti ketika partnership itu mengajukan untuk partnership Dia bisa memonitor sampai mana proses pengajuannya Lalu production monitoring Berapa yang kita produksi selama bulan-bulan per bulan Lalu invoice, break inventory, dan banyak lagi Lalu untuk dari sisi retailer Kita seperti dijelaskan Balita dan Mas Wali tadi Kita akan menggunakan online dan offline retailer Dimana untuk online retailer ini nanti kita akan memanfaatkan marketplace yang sudah ada Seperti padi atau online health store Lalu untuk offline retailer Kita nanti mungkin di apothecary ya Di apothecary, lalu melalui mompreneurship juga Nah lalu di end customer End customer ini Kita juga akan memprovide Tadi yang sudah disebutkan product tracking dari farm to table Lalu untuk segmentasi pasar kita Kita mengincar kelas menengah ke atas ya Dari data PPS terakhir bahwa Ini compile 90% dari seluruh populasi di Indonesia Dan untuk early adoptersnya memang Kita mengincar untuk millennials yang memiliki mindset pola hidup sehat Lalu di setiap step dari bisnis proses ini Kami juga akan melakukan proses audit Dimana proses audit ini Tidak hanya untuk fungsi compliance Memastikan bahwa produksi dari Produksi dari mandu kita ini Terjaga keoriginalitasannya Namun juga menjalankan fungsi konsultansi Dimana nanti para tenaga kerja Hanifa yang melakukan audit terhadap masing-masing Biasa ini juga akan melakukan kedampingan Kepada farmer, UMKM, dan mompreneur Yang sudah menjalankan kerjasama dengan kami Demikian disampaikan untuk berikutnya Terkait dengan revenue stream dan cost structure Serta KPI akan dijelaskan oleh Mbak Lita Silahkan Mbak Lita Selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi finansialnya Yang pertama dari struktur biayanya sendiri Dari kami itu ada investasi awal Mungkin yang cukup tinggi Itu 300 juta Untuk pengembangan Atau development Sistem itu sendiri Atau aplikasi atau web Aplikasi yang berbasis internet Kemudian cost of goods Manufacturingnya sendiri Itu sekitar 106 juta Itu terdiri dari Biaya-biaya produksi Madu itu sendiri Dari farmersnya Jadi kita sediakan untuk peralatan-peralatan Dan starter kitnya juga Kemudian untuk dari sisi operational expense-nya Itu 312 juta Baik gaji pekerja atau karyawan Dan kemudian biaya-biaya operational lainnya Dan ada biaya promosi itu sekitar 52 juta Di sini kita menggunakan endorsement Selegram melalui Instagram Dan juga kita melalui iklan di Youtube Jadi total cost yang kita ajukan mungkin sekitar 770 juta rupiah Memang terlihat cukup besar Namun dari sini kita mempunyai pricing strategi Jadi kita ada penetapan harganya sendiri Atau dari pricingnya sendiri Itu kita Dari special price Atau juga dari Dengan menggunakan diskon Dan begitu juga dengan term of payment-nya Kita juga bisa secara kredit bagi retailer-retailer Yang mengambil atau mengambil produk dari kita Itu dalam jumlah yang cukup besar Kemudian revenue-nya sendiri Revenue stream dari kita itu Di tahun pertama itu kita Hanya fokus ke produk dan aplikasi berbasis internet tadi Atau web itu untuk penjualan madu alami Honify Health Bruneo Jadi hanya produk madu alami itu sendiri Nah untuk di tahun keduanya Dimulai dari Q1 Itu kita udah mulai ke produk turunan madu itu sendiri Yaitu Los Angeles dengan perpaduan madu dan lemon Dan scented candle aromatherapy dengan base madu Jadi kita sudah ke produk turunan lainnya Kalau di sini mungkin Saya belum menampilkan di sini Itu kalau saya lihat Sekitar untuk profitnya sendiri itu 7 juta per tahun 7 juta per bulan Kemudian Key performance matrix Kalau yang disampaikan sebelumnya Mungkin dengan Pak Rozain Itu kami mencoba mengelaborate Untuk dimulai dari objektifnya Objektif kita sendiri itu ada tiga Kita ambil perspektifnya Yaitu dengan mempertahankan customer satisfaction index Nah kemudian yang kedua Dengan mempertahankan competitiveness Yaitu melalui Di cost increase dan Cost leadership dan sales increase Sorry Untuk critical success factornya Kemudian yang ketiga itu menyediakan Kesempatan bisnis untuk Men-support mompreneur Nah untuk yang Faktor CSF-nya sendiri Itu Untuk yang pertama Itu dari Kita melihatnya dari Quality control dan service kita Itu sudah baik apa belum Untuk yang poin kedua Itu kita harus melihat Dari sisi biaya dan pendapatan Dan yang ketiganya kita melihatnya dari Isi budgetnya Nah Budget training dan Development untuk si mompreneur ini sendiri Yang menjadi KPI kita Itu di poin nomor satu Tentunya customer satisfaction index kita Itu skala tiga dari lima Terus Untuk net profit Itu tiga persen dari revenue Dimana Sebelumnya mungkin sekitar dua poin Tiga persen Jadi kita Akan mencoba Untuk naik ke tiga persen Dan nanti mungkin di tahun keduanya Kita coba di Lebih tinggi lagi Kemudian di Poin nomor tiga Untuk Profit Kesempatan bisnis Itu kita CSF-nya sendiri Yaitu Mengembangkan Atau Mengedukasi Mompreneur Jadi partnership dengan Mompreneur itu sendiri Yang kita targetkan Jadi tidak ada Tidak ada Mali sini Atau angka Atau number gitu Jadi Di sini adalah Kita fokus ke Mompreneurship-nya sendiri Sekian Presentasi dari kita Terima kasih Passion kami Passion kami adalah Kemurnian madu Anda Bapak Ibu semua Madu Anda Terima kasih Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!